Terima kasih telah menonton Di kantornya, kita kan cuma berapa orang doang Misalnya once nih Ada Yang ngelakuin KS Kantor Bakal lo belain gak? Di kantor? Kantor dong Kan udah pernah Dulu lo ngebelainnya gak? Eh dulu lo udah masuk belum sih? Udah dong, lo kan juga udah ada Gue, oh iya dia ngancir Iya, peristiwanya kan gue udah jadi Pepe Oh gue baru 2 hari jadi Pepe Oh lo baru 2 hari jadi Pepe Iya, gue baru 2 hari jadi Pepe Tapi udah proses dia Udah proses Kayaknya itu yang pertama kali kali ya Sebelumnya belum pernah ada bang Sebelumnya belum pernah Tapi kan waktu itu kejadiannya Dua kasus berturut-turut kan Abis yang itu Ada lagi kan? Ada lagi disitu Persis Tapi itu kalau gue pribadi Itu pertama kali sih Ada kasus KS Pelakunya Circle gue sendiri Tempat kantor lah gitu ya Oh iya Itu pertama kali Lo sebelumnya udah pernah? Belum pernah gue Baru kali ini Baru kali itu Dulu lo di BEM ada gak? Yang kayak gitu ketauan gitu? Di kampus gak ada Di kampus gak ada Ada kasus-kasus KS di kampus Tapi kan bukan temen ya Dalam arti malah kita Beberapa temen di organisasi gue Itu kayak menginisiasi Pendampingan buat Si perempuan-perempuan korban KS itu Di kampus Apalagi kayaknya zaman dulu Kita kan cuma beda Dikit lah ya Angkatannya Gue gak setelah itu anjir Kayaknya dulu kan Maksudnya Belum terlalu Ini lah ya Apa namanya Isu KS itu Belum terlalu Dimengerti banget gitu ya Jadi kayak kultur Om-om-om-om-om-seksis Dan lain-lain Itu kayak masih Masih banyak gitu Di kampus Jadi untungnya Gue mungkin berteman Sama anak-anak yang Udah lumayan Terbuka kali ya Soal itu Aktifis-aktifis perempuannya Jadi Dari situ yaudah Oh Mulai belajar Oh step-step Kalo ada Korban KS itu Kayak gini nih Ada yang pengen korbannya dulu Dan lain-lain Tapi Itu gampang banget Karena Si pelakunya Bukan temen kita sendiri Jadi kayak Anjing nih emang nih Orang ini Segala macem Jadi Clear aja Pas Ketika itu terjadi Di organisasi kita Itu jadi kayak Wah Tai lah Pertama mungkin menurut gue Gue merasa kecewa dulu sih Walaupun gue bukan korbannya ya Tapi Gue kecewa karena Selama itu kan Dia Dia mentor kita gak sih Iya sih Iya sih Dan gue banyak banget belajar dari dia sih For some point Dia mentor kita Kita belajar Human rights gitu Dari dia gitu Terus Dan itu dia melakukan itu Pertama pasti kecewa sih Kecewa sama dianya Kecewa sama dianya gitu Lu Pas denger itu Lu lagi ngapain waktu dulu Gue malah denger itu Sebelum kantor Kasih pengumuman resmi Jadi tiba-tiba gue nitarik Udah unofficial lu udah ini ya Mau diambilin gak Susah Bisa dong Yo Gue ditarik Jadi waktu Abis gue dilantik Gue ditarik sama Beberapa PBH perempuan gitu Itu berarti 2018 ya 2018 2018 2018 Gue ditarik sama Beberapa PBH perempuan gitu Karena Waktu itu Posisinya adalah Gue cukup deket sama pelaku Iya Sering bareng Kayak gitu-gitu Lo terakhir Lama PBH sama dia ya Lama PBH sama dia Dan setelah gue Gak berpartner langsung Sama dia pun Gue sering bareng sama dia Itu Kenapa kecewanya jadi lebih Terus Beberapa PBH perempuan itu Narik gue Terus nanya Nah pertanyaannya gini Mereka gak sebut nama dulu Jadi Kalau misalnya nih Di kantor ini Ada pelaku KS Gimana respon lo Jadi kayaknya mereka mau Lihat respon gue dulu Satu sisi gue seneng Karena ditanyain kayak gitu Di sisi lain Ya PBH perempuan Yang nanya gue Jadi biasa aja Terus gue bilang Ya apalagi Out lah Selesain aja masa pengabdiannya Gitu Gue jawabnya gitu Kok tau gak Jen siapa pelakunya Si Gitu Disebut Gue ditarik ke ruang dokumentasi Waktu itu Oke Itu sebelum kantor ngumumin Sebelum kantor ngumumin Kayak sehari sebelum kantor ngumumin Terus Gue langsung Gue gak bisa ngapa-ngapain sih bang Gue cuma kayak bengong Gue gak ngerti harus berespor apa Kaget dan gak nyangka Karena sepengenalan gue sama dia Dia baik-baik Anaknya gak aneh-aneh Kayak gitu-gitu Terus Hah serius loh gitu Gue bilang Waktu itulah sama Sama beberapa orang gitu Terus Iya dia gitu Gue gak tau bagaimana harus beresponsi Pada akhirnya Dan Jadi agak sulit buat gue menerima Dia masih dateng ke kantor kan Sorenya gitu Sehari sebelum akhirnya kantor publish Iya masih Masih dateng ke kantor Terus Dia masih nyapa gue Tapi dia beres-beres tuh Dia beres-beres Terus dia masih ngajakin gue makan KFC Gue kayak Enggak deh bang Gue yang gak dulu Gitu Lu udah tau ya Terus gue jawab Udah Tapi gue belum bisa nih ngobrol banyak sama lo Gitu Gue bahkan gak ngobrol banyak sama dia soal itu Seudah dia cabut gitu Kecewa Gue setuju sama lo Rasanya kecewa Cewa aja Maksudnya kayak How could you do that gak sih Trust issue ya jadinya Iya How could you do that Terus waktu itu respon lo Soal sanksi yang Dikasih kantor apa Buat dia Sebenernya Gue kayaknya sebelum Jadi waktu itu kan Ya kita tau lah sama-sama Kalau ada satu agenda rapat yang ngumumin Kalau ini ada pelaku kan Dan itu berarti udah solve ya Dan kantor kemudian ngasih tau prosesnya udah dilakukan Konfirmasi dan lain-lain sesuai keinginan korban Dan lain-lain sampai akhirnya mutusin sanksi itu Gue memang Mungkin lebih telat taunya Gue tau hal-hal min satu juga sebenernya Prosesnya lo gak tau? Gue gak Gue gak tau prosesnya Padahal itu udah sebulan Iya Udah sebulan gue gak tau proses itu Karena memang Cuma di pimpinan doang kan Berjalan Ada tim khusus ya Waktu itu ya Tapi hal-hal min satu tuh Udah ada tuh Apa namanya Ada kasus KS di LBH Ada pelaku KS di LBH Oh udah ada desas-desus obrolan Warga ya Wak Cuma beda kayak lo Gue gak tau orangnya siapa Dan Jadinya Menduga-duga gini Gue punya Ada tiga kriteri orang gitu Kemudian yang Ini kayaknya pelakunya nih gitu Jadi yang Lu duduk-duduk orang ya dalam kepala Terus yaudah gue dateng Lu ya Karena Kesel juga kan Kalau beneran dia gitu Karena Gue kan lumayan deket lah Sama cowok-cowok gitu Di LBH Tapi pas Tau kalau dia Pertama sebenarnya gue kaget Kaget dulu Karena apa Dia kayak bukan Stereotype orang yang Akan melakukan itu Yes Yes Jadi ya Bener-bener gak bisa Di Pakai teori Lombroso Kriminologi Kriteri orangnya Itu bener-bener gak bisa Karena dia Orang yang menurut gue Bener-bener Ya humorous defender banget gitu Kayaknya ya Apa brandingannya gitu Jadi ya Pertama gue kaget dulu sih Terus kedua Gue nginget-nget Anjing selama ini Apa yang dia omongin sama dia Dan lain-lain Gue jadi Sama kayak lu lah Kecewa Dan trust issue muncul lah Segala macem Terus kantor ngomumin itu Gue sih ngerasa Agak lega Dalam arti Oke Berarti kantor gue Melakukan tindakan Yang menurut gue tepat Karena Itu tadi Dan Gue juga berpikir Anjing nih Ternyata kejadian lama ya Dan si korbannya lama banget Butuh proses buat Sampai akhirnya ngomong ke LBH gitu Buat si pelaku ini gitu Udah Abis itu Kalau lu Ikutin Di rapat Banyak kan Yang Denial Denial gitu ya Banyak yang Ngebelain lu Gimana lu Ngeliat Lu kan udah tau Amin satu Iya Lu kan punya persiapan dong Buat ngadepin Untuk Rapat Pada saat itu Lu gimana Ngeliat respon Anak-anak LBH Waktu itu Apa ya Iya bang Gue menyesal Masuk LBH Itu respon pertama gue Buat gue pada akhirnya LBH bukan tempat yang aman Buat gue Buat itu ya Gue nyesal Kayak Karena itu baru dua hari kan Gue kayak Selama setahun ini Gue gak ngeliat nih Manusia-manusia bangsat ini Berlaku bangsat ya kan Iya Terus Begitu jadi PP Semua nunjukin Belangnya Terus Ya gue Satu sisi Gue merasa LBH bukan tempat yang aman Dan I have to go Bukan tempat yang aman Karena pelakunya Atau karena respon Karena respon orang-orang Di dalamnya Gue berpikir bahwa LBH akan jadi tempat yang aman Buat gue Karena orang-orangnya Punya perspektif yang clear up Iya Iya kan Tapi begitu itu Diumumin dan orang Sebagian Bukan sebagian sih Beberapa orang lah ya Iya Di antaranya Yang memang deket sama dia gitu Yang memang sangat deket dengan dia gitu Terus berespon kayak gitu Salah satu yang cukup getol Membela waktu itu Kalau lo inget posisi duduk rapat Dia duduk pas di sebelah gue Hmm Kayaknya I have to go deh waktu itu Gue cuma berpikir kayak gitu Gue harus segera drafting Surat resign gue Dan gue gak merasa Ini tempat yang aman buat gue Waktu itu Tapi sampai akhirnya Gue ngobrol sama beberapa teman-teman Ya mereka banyak muatin sih Kenapa gue harus tetap Stay satu Yang kedua Nah ini menarik sebenarnya Kalau itu temen Jadi lebih berat Buat kemudian Ngasih respon ya Lo gitu gak sih? Karena itu temen jadi lebih berat Buat ngasih respon Kan kalau misalnya gini Kalau pelakunya lo gak kenal Kita misalnya deh Nerima kasus AS Oh langsung aja nih Lapor ini 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 Kita udah tau harus ngapain Ketika itu temen Jadi lebih berat gak sih? Ya Gue sih berpikiran Temen-temennya juga adalah Secondary korbannya dia sih Menurut gue Potensial korban Bukan hanya potensial korban Tapi Ya kita yang di betray sama dia Itu juga Pasti punya trauma juga Dalam arti Punya ngebekas di kita Secara Psikologis sih Menurut gue Suara rasa kepercayaan Hilangnya kepercayaan Dan lain-lain Jadi Gue waktu itu juga Balik lagi Gue sebenarnya gak Gak sedeket itu Bukan seperti orang-orang Yang lo bilang tadi Emang temen-temen kita Yang deket banget sama dia Terus dia Denial banget Di awal-awal gitu ya Gue gak sedeket itu Jadi gue Prosesnya mungkin agak lebih cepat Untuk Oh yaudah Ini udah langkah yang tepat Gitu ya Cuman gue Sempet kesel juga Ngeliat yang temen-temen kita Yang ada denial lah gitu Tapi gue berpikir lagi Dia butuh Waktu lebih lama sih Buat bisa Karena deket Karena deket banget gitu Dan Ini bukan masalah Perempuan atau cowok Gitu Iya kan Karena yang Denial pun Temen-temen perempuan juga Iya Waktu itu denial gitu Yang cukup kenceng malah Temen-temen perempuan Iya gitu Jadi Oke Gue baru Belakangan ini sih Bahwa Oh iya Dia juga sebenarnya Bisa jadi Secondary korban gitu lah Kayak secondary trauma gitu ya Jadi kayak Dia layer kedua Lapisan korbannya sebenarnya Dan dia butuh waktu Buat Memahami situasi Apa namanya Overcome ininya dia Gitu Nah Pas ke itu Sebenarnya Gue akhirnya Apa namanya Sama beberapa temen Itu ngajak ketemu Sama si pelaku Oh iya Iya Gue ngajak ketemu Apa namanya Oh sebenarnya Ada Tapi bukan yang denial-denial ya Yang temen yang denial Gak ikut gitu Cuman Yang lebih ke kesel ya Temen-temen yang kesel Ngajak ketemu Oke Itu ketemu di Melis Oke Itu berapa lama setelah Akhirnya kantor ngomongin H plus 1 H plus 1 Kantor ngomongin H plus 1 Udah Kita kasih Karena kan Kita gak ikut ya Ininya apa namanya Gak ikut proses Apa namanya Pemeriksaan yang udah dilakukan Walaupun kita akhirnya tahu Fakta yang didapet Seperti apa Tapi Kayak kita sebagai temen Kita pengen denger langsung nih dari lo Lo kenapa sih gitu Lo ada apa sih gitu Terus yaudah Sambil ya Sambil minum Dia cerita Apa namanya Basically dia Tidak menyangkal Dia ngaku Dia ngaku Dia tidak menyangkal Bahwa tindakan itu Apa namanya Salah Walaupun ya Sebenarnya akhirnya bikin Kita tambah kesel lagi Ini kayak bikin excuse baru Akhirnya Kayak Apa namanya Ada hal-hal yang menurut dia Sebenarnya harus Dia perlu Dengertiin gitu Kondisi dia Dengan berbagai masalah Dia jadi gak bisa tidur Iya Dengar segala macem Atau misalnya kayak Menyakiti diri dia sendiri Dan lain-lain Dan lain-lain Ya itu sih Dan di titik yang Dia sih sebenarnya Bilang As long itu Harnful bagi korban Ya berarti gue salah Tapi di titik itu gue ngerasa Ada hal-hal yang gak lo akuin nih sedikit nih Soal Apa yang lo lakukan sebenarnya Harusnya lo sadar gitu Sadar penuh Apalagi Bebannya menurut gue Lo tiap hari ngomongin ini Lo ngomongin issue ini Tiap hari Pastinya How come Lo bisa kayak gitu Ya udah Akhirnya Pertemuan itu diakhiri Dengan sebenarnya Gue jadi yakin aja sih Kayak gue kesel nih sama dia orang Jadi kayak Ya udahlah Tapi lo pas itu Sempet ngobrol lagi ya sama dia Ya ada Ada kan Ada Nah isinya Ya kurang lebih sama lah Kayak lo Ya Ada Tapi ya pada akhirnya Membatasi diri aja Ya Membatasi diri aja Cuma sih itu sih Gue sih berpikirnya Ya waktu itu tindakan kantor udah tepat Menurut gue ya Tindakan kantor udah tepat Dan Gak ada celah juga Buat dia kemudian menolak itu Gak pas ya Menurut gue Jadi gak pas Cuman Gue lega sih Dalam arti Kita kan masuk LBA kan bukan karena duit ya Maksudnya kayak Ya gak ada duitnya Wak Karena gak ada duitnya gitu Program juga gak ada Bulan depan belum tentu gajian Bulan depan belum tentu gajian Dan satu-satunya yang kita Andalkan ya Cuma nilai doang gitu Dan waktu itu Ya gue leganya Oke kita melakukan hal yang benar Dan Dan Walaupun dulu kita kayaknya belum ada panduan Penanganan KS ya Iya Walaupun belum ada Tapi menurut gue Kita sudah melakukan cara yang pas Dan kedua sebenarnya kita punya panduan kode etik itu sih Karena LBH mungkin ini benefit kita lah ya Karena organisasinya udah develop gitu Kita punya kode etik Bahkan kode etik kita itu cukup comply dengan Apa namanya Tegasnya untuk menindak pelaku KS ya gitu Setuju gue Kalau gak ada itu mungkin Karena kita gak punya mekanisme Kita bahkan gak tau apa yang harus dilakukan Bisa jadi bingung karena Ya kalau kita Kemarin ada artikel juga kan ya Di apa namanya Di Apa Mutatuli ya Iya Mutatuli Yang sebenarnya Emang Banyak juga Organisasinya yang kebingungan ya Iya Hadepin Apa Kalau ada pelaku di dalam KS di dalam Gimana gitu Ya Menurut gue benefitnya LBH Kita punya itu Bang Tapi waktu itu Ini menarik nih Waktu itu Ada beberapa respon Salah satunya adalah Waktu respon orang-orang yang denying ya Soalnya Apalagi temen-temen Ini tuh berkaitan sama Apa ya Lu nyari apa ya Correct Gak ada sih Wah Parah Gak apa 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 Apa Ini tuh berkaitan sama Konflik di masa lalu Dikait-kaitin sama itu Atau bahkan Waktu itu gue sempet tau Ini dikait-kaitin sama Avokasi Refugee Terus dengan Waktu itu gue tau persis Bahkan beberapa orang bilang Ya Mungkin saja berkaitan gitu Ada saingan antar Lembaga Ngomongin isu Refugee Karena gue tau korbannya ada dimana Oh gitu ya Karena gue tau korbannya siapa Oke Terus Dan ada di lembaga mana Terus Katanya ada isu Ya ini Ini berkaitan dengan Saingan isu refugee Terus Bisa jadi Ini rebutan isu Soal refugee waktu itu Karena kan Si kawan Waktu itu cukup kenceng kan Ngomong Maksudnya dia cukup Dia megang banget Isu refugee di LBH kan Iya Ini berkaitan dengan itu Oh iya Gue juga pernah denger tuh dulu Iya Karena si kawan ini Bukan cuma Nanganin kasus refugee Waktu itu Dia bahkan ikut Bantuin pendirian Suaka Legal Aid Dia juga bahkan ikut Avokasi-avokasi strategi Sama UNHCR Dan ini berkaitan dengan Avokasi refugee So what do you think? Soal Apa Asumsi itu ya Iya Pada akhirnya serangan-serangan ini Dilakukan untuk Mecah konsentrasi Avokasi Atau sekedar Rebutan kasus deh Antar lembaga Menurut gue Ya jelas Pertama Pertama yang gak valid Karena Ini fakta Dan itu udah diakui Yaudah gitu Maksud gue Bahwa Ada kasus Terus ke rasaan seksual Yang kemudian Apa namanya Diakui juga Maksudnya udah Secara pencarian fakta Apa Proses Fair trial lah Dalam tanda kutip Udah dilakukan juga Gitu Ya udah Itu gak menegasikan Apapun gitu Bahwa dia pelaku Rasan seksual Harus ada sanksi Itu dua hal yang berbeda Dan gue pikir Ini untuk Organisasi kayak kita Kita selalu Berenerasi Kita juga Apa namanya Gak pernah Bergantung pada orang Itu dalam arti Bahkan kita menghindari Ada orang yang Nguasain satu isu tertentu Makanya kita harus Di rolling terus Harus belajar isu lain Dan lain-lain Jadi emang Ini gue ngeliatnya Dekat capat LBH ya Karena waktu itu Kita berprosesnya Di LBH Di internal gitu Jadi emang Lembaga kita juga Udah cukup support Untuk tidak bergantung pada orang Dan argumentasi kayak tadi Gak valid banget Karena kita bisa Ada orang baru lagi Ada kader baru lagi Juga toh yang akan Lakuin itu gitu Gue setuju sih Pada akhirnya jadi Dikait-kaitin sama itu Memang Iya Soal Ya Baik lagi Apalagi ini nama Yang cukup Apa namanya Prominent lah gitu ya Kalau ngomongnya isu Refugee Betul Segala macem Ngomongin LBH Refugee Ya dia Iya Jadi seolah-olah Jadi kayak gitu Kayak ngomongin Charlie Pengusuran Eh ngomongin pengusurnya Charlie Ngomongin pinjol Kayak ini Gak gak Itu maksud gue Iya gak sih Waktu itu Jadi akhirnya Ya jadi dianggap Pecah avokasi Tapi Ya pada akhirnya Lo ngerasa gak sih Banyak di Gerakan Yang bilang kayak gitu Ya kalau ada isu-isu Sensitive Yang dimasukin Ya berkaitan dengan Pecah gerakan Terus akhirnya jadi Belain Orang-orang yang kebetulan Ada di circle Circle kita gitu Dalam arti jadi kayak Kalau misalnya nih Terjadi kasus KS Pelakunya temen kita sendiri Terus kayak Karena semua orang gagap Kayak tadi lo bilang Bisa jadi responnya adalah Ngebelain temen yang Iya Lo melihat itu gak sih Terus dengan alasan Oh Jangan-jangan kasus ini diangkat Buat mecah gerakan Lo ngerasa itu Itu gak kemudian yang terjadi Di gerakan masyarakat sih Pel? Iya Walaupun mungkin Lebih Makin kesini Kayaknya makin banyak Yang narasi-narasi Kayak gitu ya Makin banyak ya Cuman Untuk kasus dulu sih Katrok banget ya Lo mikir kayak gitu ya Lo sendiri Nanggepin Orang-orang yang Berpikiran kayak gitu Dulu gimana? Pas kejadian kita dulu ya? Waktu gue denger itu Respon gue langsung gue bantah sih Maksudnya sama kayak lo tadi Gue langsung bilang It's a two different thing Katakanlah memang demikian Terus apakah itu menafikan Kekerasan seksual yang dialami korban? Kan gak Katakanlah memang demikian Jualannya memang demikian Tapi kan gak menghilangkan fakta bahwa Korban mengalami kekerasan seksual Atau Bisa jadi Ada orang-orang yang menggunakan itu sebagai alat kan Ada ombaknya Berselancar di atas ombak Bener Itu bisa aja Tapi kan gak menafikan bahwa ombaknya ada Ya itu sih Kesini-sini juga gue setuju Gue makin liat bahwa Banyak tuh yang kayak gitu-gitu Digerakan Oh ini dipakai buat Mecah gerakan Gue gak Gue gak berpikir itu kemudian menafikan fakta bahwa Kasusnya ada Tapi bahwa kemudian juga ada orang yang bisa jadi berselancar di atas ombak Bisa jadi Tapi ombaknya kan gak bisa dihilangkan Iya kan? Iya Sebenarnya ini ya Apa namanya Dulu mungkin prosesnya agak tertutup ya Dan keluar itu udah ada konklusi Udah ada ibaratnya Pemeriksaannya udah kelar gitu Nah tapi kan banyak juga ya Kasus yang Pemeriksaannya pun gak kelar Dalam arti Tantangannya banyak nih Untuk Untuk melakukan itu gitu Kalau kita misalnya jelas lah Ada lembaga kemudian yang Mau ambil peran itu jelas Karena kita bertanggung jawab terhadap lebihannya Tapi kan Ada kasus-kasus yang Gak ada yang ambil Inisiatif itu Mungkin lembaganya gak bertanggung jawab Misalnya atau apa Atau gagap setidak-tidak Apa yang akan lo lakukan sebenarnya? Satu Kalau gue Gue akan percaya dulu sama korban Sampai bisa dibuktikan sebaliknya Iya Itu ya Itu yang pertama Yang kedua Gue akan ngomong sama lo Gue akan ngomong sama lo Ini ada korban Ngomong kayak gini ke gue Ini Lo gimana responnya? Gitu Sembari Oh sorry Sebelum gue ngomong sama lo Mungkin gue akan melakukan pencarian fakta dulu bang Karena lo temen gue Gitu Jadi kayak gue percaya sama korban Dan gue akan ngumpulin fakta Yang bisa memperkuat Apa yang gue percaya gitu Sampai Kepercayaan gue ternyata salah Gitu Terus gue akan ngomong sama lo Ini gue menemukan data ini Fakta ini Ada korban ngomong kayak gini ke gue What do you think? Kalau lo gak bisa membuktikan sebaliknya Gue akan Gue gak akan merubah pikiran gue Menetapkan lo sebagai pelaku Kalau gue Lo akan gimana kalau kayak gitu? Kan bisa aja gue nih pelakunya Gimana kalau sebaliknya? Nah Sebenernya gue nanya itu tadi Karena Sebenernya Sekarang ini kan Oke Dibilang percaya korban Percaya korban Tapi Dia melakukan tindakan pasca itu Seolah-olah Misalnya ya Meragukan keterangan korban Atau misalnya Ada anggapan kalau Percaya korban Berarti lo gak Ini dong Apa Buta banget lo Harus percaya banget sama korban Sedangkan lo menegasikan fakta Dan lain-lainnya Padahal kan Ya percaya korban Menurut gue Kita Dengan cara apa sih? Dengan cara menindak lanjutnya Secara serius Yes Iya gak sih Dengan melakukan pencarian fakta Gitu Apa namanya Kalau Kalau Gak percaya korban Yang akan lo lakukan Mungkin Alih-alih lo mencari fakta Lo akan Langsung Misalnya Gaslighting ke dia Misalnya Atau kayak Ah itu kamu aja kali Yang ini Gini-gini Gitu ya Atau menganggap itu Hal yang remeh Gitu segala macem Gitu ya Jadi Menurut gue Sekarang tuh kayak Narasinya Gara-gara kasusnya Johnny Depp Sama Amber Heard Gitu ya Kan gelombang Kayak Mulai Meragukan Keterangan korban Dan Kayak gitu-gitu Kayak Makin banyak nih ya Kasus Banyak pendukung gofar Gileman Menurut gue sekarang Jadi semakin Kuat gitu Harus baliknya Untuk Korban Untuk korban gitu ya Kayak seolah Secara sosial media gitu Korban makin ini Dan Ya gue setuju sama lo sih Maksud gue Percaya korban itu Sama sekali gak bertentangan Dengan prinsip Fair trial tadi gitu Bahwa kita juga Memberikan ruang ke pelaku Untuk Mengkonfirmasi Itu iya Tapi ya Kita percaya korban Dengan cara Secara serius Menurut gue lanjutin itu Yes Gue sepakat sih Kalau Mungkin Plus-plusnya ya Kalau Kita ada di satu Organisasi yang lama Yang sama Pasti ya kita harus Ada mekanisme Keorganisasian gak sih Yang harus Yang ajek lah Sebenarnya Buat nanggulang ini Kayak gini Sebagai sebuah Punishment gitu ya Cuman Yang kedua Pelaku kedua itu Lo deket gak sih Sama dia Gue gak tau soalnya Enggak Sama sekali enggak sih Lo gak sama sekali deket sama dia Dia kan junior kita lah ya Jatuhnya Iya Iya Nah yang menariknya Kasus kedua mungkin Korbannya juga di Temat kita sendiri Betul Pelakunya di dalam Korbannya di dalam Iya Iya Dan waktu Pelaku kedua muncul Kantor kasih sanksi Sama pelaku kedua Respon lo seberat yang pertama Karena ini kan agak berbeda nih Kalau yang pertama Kan kita deket nih Iya Iya kan Secara pelaku Secara emosional kita deket Kalau Ya Kalau sampai pelakunya lo Hal pertama yang gue lakukan adalah Memaki-maki lo dulu sih Sampai gue puas dulu Karena ada tadi ya Trust issue tadi Tapi yang kedua kan lo gak deket Respon lo menerima itu Lebih cepat gak? Iya kalau menurut gue itu udah Karena gue gak deket Dalam arti Udah pas Langsung gitu ya Udah pas Yaudah gitu Dan kita udah punya pengalaman sih Maksudnya udah Dan deket kan Waktu itu kan Kejadiannya Kejadiannya Gak berapa selang lama Cuman memang Responnya bukan ke kasusnya Tapi lebih ke Ini ada apa sih LBH gitu Kayak Kenapa dua kali berturut-turut sih Bener-bener Iya bener-bener Gue gak tau sih Gimana perasaan lo sebagai cewek gitu Saat itu ya Khususnya Makin ngerasa gak aman bang That's why gue udah ngedraft surat resign gue Tinggal kirim kepimpinan Gue udah ngedraft surat resign gue Serius Gue gak bohong Itu masih gue simpen surat resign gue Itu udah tinggal kirim kepimpinan Karena gue gak ngerasa Gue Dan waktu itu Ini To be honest ya Gue ngerasa semua laki-laki di LBH Gue Ya gue Salah juga sih ya Kalau menetapkan Semua teman-teman laki-laki Karena bisa jadi teman-teman perempuan Juga bisa jadi pelaku gitu ya Tapi semua orang di LBH Itu Buat gue Waktu itu pelaku Buat gue waktu itu Karena gue gak bisa Bener-bener percaya Orang ini tuh Dia baik-baik Baik-baik Ternyata Pelaku Iya kan Jadi kayak Buat gue semua orang gak memberi gue ruang yang aman So I have to go Iya gak sih? Iya Gue gak tau ya As a woman Itu yang ada di dalam kepala gue Waktu itu Dan menurut gue sangat normal Kalau waktu itu gue ngedraft surat resign Gitu Emang Berasa banget sih Something strong banget nih Iya kan? Iya Padahal kita Kita merasa Menurut gue akhirnya Self evaluation lagi ya Kita Kita merasa saat itu udah Proses kaderisasi kita udah Tetap banget Tetap gitu Dalam arti ada pendidikan kalabahu dulu Ada seleksi Seleksi nilainya gitu ya Tapi masih aja Ada yang kayak gitu kan Iya Dan Lo ngeliat Ya LBH Ngerespon Kasus kedua itu Gimana menurut lo? Dia gak set Gue gak tau Apakah karena Karena Gue gak terlalu deket Gak deket juga sama si pelaku kedua ini Gue gak tau Apakah karena Kejadian yang sebelumnya baru Jadi kayak udah pernah Gue Gak ngerasa Kejadian yang kedua setajam yang pertama sih Impactnya ke lo Bukan cuma impactnya ke gue Bahkan menurut gue proses pemeriksaannya Pemeriksaannya ya Iya Proses pengumuhannya Waktu itu juga lewat email doang kan Iya gak sih? Atau diumumin gak sih? Lupa deh gue Lupa lagi gue Iya iya Kalau yang pertama kan diumumin Dirapatin ya Dirapatin Iya kan Kalau itu kayaknya cuma email doang deh If I'm not mistaken ya Atau diumumin juga Tapi gue gak ngerti Dan dinamikanya lebih kerasa yang pertama Tapi Secara institusi gitu ya Gue agak lupa Gue gak terlalu inget persis ya Menurut lo LBH waktu itu come over Secara struktural dengan baik gak sih pembenahannya Maksudnya? Gue lupa deh Kayaknya dulu kita pernah Akhirnya gara-gara kejadian dua kali gitu ya Kita mulai nyusun panduan Oh iya panduan KS Panduan KS terus Panduan Penanganan dan Eh apa judulnya waktu itu ya? Panduan Pencegahan dan Penanganan Kasus KS Iya Pencegahan dan Penanganan Kasus KS Bikin training-training gitu ya Waktu itu bikin Apa induksi-induksi gitu Lu ngeliat itu hal yang cukup efektif gak sih? Hal itu cukup efektif bang Tapi jadi gak efektif Karena sampai sekarang gak disahin Oh anjir ya Maksudnya gue Gini Itu pembahasan kan 2018 gak sih? 2018 2018-2019 kan? Tahun-tahun Tahun Jahanam Tahun-tahun Jahanam Tahun Jahanam Tahun-tahun Jahanam Terus kayak Sampe sekarang gak disahin Menurut gue Kecewannya gue adalah Lu gak belajar dari kesalahan aja sih Wak Iya Iya gak sih? Lu berpikir hal yang sama gak sih? Kayak lu justun Tapi gak lu sahin Sebenarnya effortnya udah ada Bagus Tapi gak tuntas aja Gak tuntas Betul Betul-betul Gue sepakat sih Tapi mungkin kalau ada Sekarang ya udah ada sebenarnya panduannya ya Iya Walaupun belum disahin Nggak, tapi pada akhirnya, pada akhirnya, gue menurut lo, satu, setiap organisasi, masyarakat sipil, itu harus nggak sih punya panduan itu yang pertama? Panduan atau apalah, SOP or something like that lah, Wak. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut lo, harusnya itu hanya berlaku di internal, atau bagaimana kita merespon di gerakan? Karena itu menarik tuh menurut gue, ngerespon di gerakan tuh nanti, ujung-ujungnya, aduh, kita ada, nih, sorry-sorry aja ya, kita ada kerja sama program nih, sama pelaku anjing lah kalau udah kayak gitu. Itu tai banget sih. Kita ada kerja sama program, sama pelaku tuh anjing banget sih menurut gue. Tapi mungkin sebenarnya ini ya, menurut gue, yang paling dasar, selain SOP tadi, adalah menciptakan, ini karena gue kemarin, kita kan habis dengan kasus disabilitas juga ya, terus disabilitas mental, gue jadi belajar konsep bahwa yang diintervensi dalam kerangka disabilitas ya, kita pakai, gue belajar dari disabilitas itu ya, yang diintervensi itu bukan person-nya lagi, tapi environment-nya, gitu. Jadi, gimana pendekatannya bukan membuat orang itu berubah, tapi membuat environment-nya, ekosistem itu enabling, gitu. Sama, menurut gue itu bisa, itu perlu diterapkan juga dalam konteks kasus KS, ya, bagaimana sih menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, gitu, dalam arti, sederhananya kan misalnya representasi perempuan ya, karena bagaimanapun, ya, kalau misalnya sangat maskulin banget, walaupun ada SOP-nya, gue sih merasa sangat mungkin untuk cowok itu nggak ngerti juga apa yang... Iya, iya, katakanlah SOP-nya ada, tapi karena nggak ada perspektif, kulturnya lah, ibaratnya kulturnya, kulturnya masih... Ya, walaupun cowok bisa jadi korban guys juga ya, tapi dalam arti, kalau secara representasi orang yang nggak balance juga, sangat mungkin ada satu yang dominan gitu, kayak cara berpikirnya, bahkan kultur, gue juga sebel ya sama kultur abang-abangan dalam arti. Wah, anjing lah. Gitu ya. Anjing lah. Buker abang-abangnya, tai lah, gitu. Iya, iya. Ya, kulturnya dulu sih menurut gue, akhirnya, ya, SOP-nya pelengkap dalam arti kita, kalau ini kita udah tahu jalurnya kayak gimana, tapi kulturnya itu sih, ya. Iya, kulturnya yang harus kemudian juga harus diubah pada akhirnya, ya, supaya kemudian sistem belain temen sendiri itu nggak ada di dalam organisasi, ya memang satu, aturannya harus kuat, yang kedua, kulturnya harus kuat juga, kan, gitu. Aturannya ada, kulturnya nggak mau berubah, ya sama aja, bohong, Wak. Iya. Iya, iya. Gue setuju sih. Nah, tapi, apa, what's your take, nih, untuk bahwa sekarang karena, ya, kasus GoFAR itu kali ya, salah satu yang ternyata korbannya akhirnya ngaku kalau dia cuma, walaupun ngakunya di polisi, ya. Dia dilaporin polisi dulu, baru ini, gitu ya. Tapi korban ngaku bahwa, ya dia, itu nggak benar ceritanya dia. Atau misalnya kayak Amber Heard di pengadilan, walaupun pengadilannya bukan tentang AS, pengadilannya tentang, apa, pencemaran, pencemaran yang baik, gitu ya, perdata. Hal yang berbeda, gitu, pasti. Tapi, seolah-olah, ya, korban, ya, orang yang come up, gitu, dan bilang sebagai korban, terus kemudian abort, apa, dia membatalkan ceritanya dia, dan kemudian dibaca sama civil society mungkin, ya, atau orang berkecimpung di sini, ya, yang lu bilang tadi, ini mah upaya terstruktur buat memecah gerakan, dan lain-lain. Lu, gimana sih menghadapi, menurut gue narasi itu sekarang cukup berkembang, ya? Iya, cukup banyak, cukup banyak, dan pada akhirnya, ya itu tadi sih, Bang, gue ngeliatnya jadi kayak, ini kayaknya orang-orang lagi mencoba mencampur adupkan dua peristiwa yang berbeda nggak sih, gitu. Ya, ya, let's say gini deh, misalnya pada kasus-kasus tertentu lah ya, yang tadi itu, kejadiannya tuh ada, kan? Iya. Kejadiannya ada, gitu. Let's say kayak kasusnya Amber Heard, atau kasusnya Goffard deh, siapa yang bisa benar-benar jamin kalau mereka tidak melakukan pelecehan? Kasus Amber Heard, misalnya, ya memang betul, apa namanya, siapa pelakunya? Johnny Depp. Johnny Depp melakukan, tapi kan udah sekian tahun yang lalu, terus, ya kenapa terus, Wak? Bahwa dia melakukan kerasan sebenarnya, ya. Iya, gitu. Itu kan maksudnya nggak, menurut gue pada akhirnya itu nggak menafikan fakta bahwa kejadiannya ada, gitu. Tapi ya sekali lagi, gitu, kalau dibilang itu berkaitan sama memecah gerakan, gue nggak berpikir begitu sih, harusnya. Dan nggak seharusnya dipandang kayak gitu. Karena di antara sekian banyak upaya untuk memecah gerakan, nggak perlu pakai cara kayak gini, menurut gue. Oh, sorry. Cara kayak gini terlalu kecil gelombangnya untuk memecah gerakan, menurut gue. Dan pada akhirnya, kalau kita bertumpu sama nilai, gerakannya nggak akan pecah. Menurut gue ya, misalnya gini. Bertumpu sama nilai? Kejadiannya. Sama teman kita sendiri. Kalau kita bertumpu pada nilai, menurut gue, kita nggak perlu berdebat. Teman gue nih, bukan pelaku nih. Gue nggak perlu berdebat kayak gitu. Gue hanya perlu menanggap ini dengan serius, memproses ini dengan serius untuk melihat apakah gue masih, apakah bisa dibuktikan sebaliknya bahwa pengakuan korban salah. Udah. Gue hanya akan fokus di situ. Nah, ambil contoh gini. Pelakunya, dalam arti ada korban yang melaporkan bahwa satu orang ini adalah pelaku kekerasan seksual. Orang ini adalah leader dalam sebuah gerakan hub, dalam sebuah gerakan misalnya melawan rezim nih, rezim yang toleriter gitu ya, saat sekarang. Atau misalnya, apa kayak pemimpin gerakan reformasi di korupsi gitu mungkin, atau omnibus saat itu ya, misalnya. Dan kalau orang ini emang nggak ada dikeluarin, memang secara de facto konsolidasinya akan beradu lagi gitu. Itu ada impact yang pasti terjadi. Lo milih mana tuh antara, ini kita kan ngelawan rezim, kita ada sesuatu something good yang kita sedang perjuangkan, gitu. yang lebih besar ketimbang kasus KS. Satu, kalau gue... Satu, mengupayakan itu tadi ya, mencari pembuktian yang menguatkan sebenarnya. Menguatkan... Ini agak pengen jogek saya ya, tiba-tiba. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Я punya rug Kaiser. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih.